Sebagai sekolah tentunya mempunyai program untuk meningkatkan sekolah adalah sesuatu hal yang wajib Tidak sekedar teori namun aplikasi yang dilapakkanlah menjadi target utamanya Tema yang sangat menarik untuk diangkat sebagai perjakan program pengembangan sekolah Yang saya memberikan adalah pemulaan Dian Eko Hotel SMK Negeri 1 Cepuk untuk meningkatkan sumber daya manusia Utamanya adalah di sebagai pengajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Bambang Saduno di Kanal Inspirasi Jawa Tengah Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi Kami sudah mempersiapkan beberapa kedua wancara untuk ikut mendorong digitalisasi Jawa Tengah Untuk memberi sepangat, memotivasi wabarakat Jawa Tengah yang aktif menggunakan media digital Yang merupakan suatu peniscayaan media komunikasi satu Saya sudah bersama dengan Bapak Fahmi Hoiruman, Karjana Pertanian Magister Teknik Beliau adalah Kepala SMK Negeri 1 Cepuk Apa kabar Pak Fahmi? Alhamdulillah, kabar baik Bapak Semoga Bapak juga dalam kondisi sehat Terima kasih Mungkin si Pak Ecilas bisa diceritakan Liku-liku sekolah atau kuliah Pak Fahmi Hingga sekarang berkarir sebagai guru dan menjabat sebagai Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 di Cepuk Kabupaten Belora Silahkan Pak Baik, terima kasih Pak Bambang Sebetulnya guru tempoh dulu kan bukan merupakan cita-cita Bapak Kami mulai SD, SMP, sekolah umum pada umumnya waktu itu Terus di jenjang SLTA-nya kami melanjutkan di sekolah teknik menengah waktu itu Bapak Jurusannya teknik mesin, mesinnya pun mesin umum Jadi kan nggak ada kaitannya dengan guru Bapak Nah setelah itu kami akan masuk kuliah di ITB waktu itu Sesuai dengan jurusan kami Karena keterlambatan daftar gitu aja Di vokasi ITB waktu itu Polman, Politeknik Manufacturing Terus kami cari-cari di ITB itu ada yang jurusan mekanisasi pertanian Ini kok identik Terus melamar, daftar, masuk Itu pun D3 Bapak D3 Ternyata setelah masuk di sana programnya namanya Program Kahlian Pendudikan Guru Kejuruan Pertanian Bekerjasama dengan IKIP Jakarta waktu itu Sekarang namanya Universitas Negeri Jakarta Lulus D3 tahun 1988 Kami mendapatkan ikatan dinas Dari Kementerian Pendidikan Ditugaskan di salah satu sekolah pertanian di Jawa Tengah Di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Waktu itu namanya Sekolah Menengah Teknologi Pertanian Dan kami ngajak perikanan Bapak Selanjutnya dengan tuntutan regulasi yang ada Dan kualifikasi guru harus dituntut S1 Kami menunggu proyek enggak datang-datang ya Kalau guru kan begitu Bapak Waktu itu sekolah juga sulit Jadi menunggu proyek lanjutan Kalau terlalu lama kami akan ketinggalan waktu Akhirnya kami berinisiatif sekolah sendiri Melanjutkan S1 Budibaya Pertanian Waktu mengajar di mana Pak? S1 Budibaya Pertanian Sekolah Menengah Terjuruan Negeri 1 Kedawung Seragin Kebetulan di sana kami mengembangkan Profesi kami sebagai guru dan menjadi wali kelas Menjadi ketua program kalian Menjadi wakil kepala sekolah terus Seperti apa yang umum terjadi Peningkatan jenjauan karya di suatu sekolah kan Ibu Akhirnya kamu juga diberi kesempatan Melalui guru kerjasama luar negeri Waktu itu dari Siamlo Pak Gatot waktu itu Untuk ikut seleksi S2 Karena banyak Belumnya S1 nya Gimana ada ceritanya? Saya diswasta di Universitas Puryongawi Untuk melanjutkan jenjang pendidikan pertaniannya Selanjutnya Habis itu Lulus kuliah S1 tahun 96 Bapak Dadiah Fellowship ke Taiwan Memperdalam ilmu perikanan laut itu Selama satu tahun ini Belum krisis moneter itu Tahun 97 Dengan biaya Direktur General Pendidikan Menengah Terus melanjutkan Karif di sekolah Menjadi wakil kepala sekolah Bukan sarana Prasarana Masih di Seragen Terus ada kesempatan S2 S2 di UGM Kami mengambil konsentrasi Sesuai dengan bidang kami Yaitu Teknologi industri kecil dan menengah Karena waktu itu Digalakkan Ilmu-ilmu dari perguruan TG Agar nyambung ke banyak masyarakat Yang paling efektif melalui guru Terus ada kesel Spider Berikan Sejarah Dan Hal Peri Dus Bor Terus Bur Tor Wainah kawal piru dhambil admi Mombok admi ikuli moing warnani Gak pengapisan mojok doran dengan maknani Gak pengapin tu sholat wengi ngakonoko kemudian bagaimana sampai ke Cepu akhirnya nah ini perjalanan panjang namanya pepegawian dan kita juga dibawah naungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai dari tahun 2017 kan kewenangan pengelolaan pendidikan dibagi Bapak ya SD SMP dibawah kewenangan pemerintah Kabupaten SMP SMA dan SLP dibawah kewenangan pengelolaan pemerintah Provinsi tapi sebetulnya ya sesuai dengan usia Bapak usia ya seperti saya sudah 50 lebih karena 55, sekian ini pengennya tetap keluarga pengennya tidak daftar menjadi kepala sekolah namun karena tuntutan merasa saya di sana tua kalau saya nggak mendaftar kawan-kawan lain nggak ada yang berani daftar ini hanya kultur aja Bapak nggak ada kaitannya apa-apa akhirnya saya terpanggil saya daftarlah biar adik-adik kami yang ada di sana nanti juga mengembangkan karirnya saya berani ikut daftar seleksi kepala sekolah benar jadinya setelah saya ikut seleksi lawos tahun 2021 saya saya deklat kepala sekolah karena persyaratan waktu itu untuk jadi kepala sekolah harus melalui seleksi administratif seleksi potensial terus baru deklat setelah BK dinyatakan lurus mendapatkan sertifikat nunggu kalau ada formasi ditempatkan dan siap ditempatkan dimana saja di Jawa Tengah karena ya namanya tugas potensi ya harus siap ditempatkan dimana saja akan sama akhirnya apa yang menjadi unek-unek saya Bapak ya pengennya ditempatkan ya dekat keluarga orang anak sudah besar-besar yang terakhir itu semester empat diundin teknologi pangan itu. Dekat keluarga itu artinya diserahkan gitu Bapak? Iya Bapak. Tapi Cepu Sagen juga nggak jauh transportasi dengan. Eh giliran 10 Januari Bapak tahun 2022 itu bertepatan dengan hari ulang tahun saya. Sampai lupa merayakan ulang tahun hadiahnya itu SK penempatan di Cepu. Aduh rasanya kayak brok gitu. Namun setelah ke Cepu semua bayangan itu hilang. Karena ketemu kawan-kawan Cepu ya sekolah tua sudah jalan dan potensial itu ya Bapak ya untuk berkembang akhirnya kamu bisa berinteraksi sosial dan kebetulan kamu dulu dilahirkan tidak jauh dari Cepu. Jadi keuntur-keunturnya itu sudah mendekati. Oke Nia Tengson berangkat untuk bekerja, menghabis. Ya sisa-sisa umur ini saya habiskan secara penuh. Kemungkinan mungkin ada, tenaga walaupun sedikit agak kurang karena gemuk ya kita paksa. Akhirnya Alhamdulillah. Setelah. Nah, Pak Fahmi, ini malah ulik lagi. Bapak STM-nya mesin, kuliahnya pertanian, S2-nya kembali lagi ke mesin. Tapi kalau nggak salah SMK satu Cepu ini, ini beda Pak Anunya, kejuruhannya ya Pak? Oh iya, disiplin ilmunya beda dengan yang disiplin ilmu yang kami pelajari. Gimana itu Pak? Justru itu yang menjadi keunikan dan semangat. Secara manajerial sama. Karena ternyata antar disiplin ilmu satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan. Apalagi saat ini kan semua basisnya digitalisasi, Bapak. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, semua itu akan mengarah ke sana. Jadi kita paksa. Saya dari tahun 90 itu mengenal komputer paling awal, waktu itu masih WS dan kita daungkan baik di pertanian, baik di perikanan, di sektor apa saja, di operasi. Kami juga banyak berkesimpul di operasi. Ya semua, kami awali dengan aplikasi-aplikasi digital waktu itu. Dan menghadapi orang-orang tua memang agak susah waktu itu. Ternyata saya tua sekarang harus diseret. Lebih cepat lagi digitalisasi. Lebih unik. Lebih banyak berkembang. Wawasan semakin luas dan ternyata semua itu manajemennya hampir sama. Endingnya ke era 4.0 digitalisasi dan harus cepat ngomong kita. Ya. Terima kasih. Bugari Terima kasih. Adakah maafin lebih lagi suanata dari mata bidawamin mulukin lagi musik. Nah sekarang apa Pak keistimewaan dan kekhususan SMK Negeri 1 Cepuli? Ada dua. Keistimewaan dalam arti keistimewaan masa depan dan keistimewaan faktual saat ini. Artinya begini Bapak, image masyarakat, paradigma berpikir masyarakat itu memandai sekolah yang tren. Di sana apa? Mesin ikut, mesin semua. Akutansi ikut, akutansi semua. Di Cepu ini, akutansi menjadi primadona. Namun ini mulai bergeser ke pariwisata. Pariwisata seperti perhotelan, terus tata buka. Ini dua program kalian yang saling mendukung. Dan promosi yang paling efektif saat ini, ya ini tadi dengan media sosial-media sosial yang berjalan saat ini. Jadi kita sudah nggak bisa promosi melalui mulut-mulut itu agak lama. Bisanya bisa cuma agak lama-lama. Maka potensial sekali yang kami tembangkan di Cepu, ini tadi yang jurusan pariwisata. Di sana ada perhotelan dan tata buka yang mungkin ya Pak ya, ke depan ini akan bisa mengisi pembangunan di daerah Cepu ini. Cepu kan daerah minyak, banyak tamu-tamu asing. Seperti itu Pak, untuk sementara. Kalau saya melihat tayangan YouTube Pak Fafi, itu kayak punya hotel sendiri atau hanya tempat praktek Pak? Itu yang ditayangkan. Inilah, ini yang kami akan kembangkan. Jurusan kepariwisataan, namanya bidang keahlian Bapak. Kalau di sekolah itu, sunjangnya itu kan mulai dari bidang keahlian, program keahlian, baru kompetensi keahlian yang paling bawah. Bidang keahlian kita itu pariwisata. Program keahlian ada perhotelan dan ada tata buka. Kompetensi keahliannya pun itu tata buka dan perhotelan. Nah, kebetulan waktu revitalisasi dari pemerintah Jakarta, sekolah kita itu ada dua kampus, Pak. Kampus di Jalan Pemuda di pusat kota itu yang luasnya hanya 1.780 meter persegi. Dan satunya lagi di Kecamatan Balim, sebelah selatan Stasiun Besar Cepu itu. Nah, karena di Cepu itu hanya sempit, maka dirubahlah kampus Cepu karena ada jurusan perhotelan. Dan kebetulan, memungkinkan waktu itu lagi ngetre-ngetrenya blok Cepu dan migas, banyak orang asing, banyak tamu-tamu dari luar butuh hotel, dan ketersediaannya kurang waktu itu. Sampai sekarang, maka dirubahlah kampus Cepu itu menjadi hotel. Jadi hotelnya itu milik sendiri, tidak komersial amat, namun representatif, juga sesuai dengan gerit hotel bintang, namun harga kompetitif, sekedar untuk ganti laundry, dan ya kalau anak pulang sore bisa ngasih ganti makan sore. Itu, Pak. Jadi bisa kosnya bisa kita press. Sekarang siswa berapa, Pak? Sesuai total itu ada 1.170 terbagi menjadi 34 rombongan belajar, atau istilahnya itu 34 kelas tempoh dulu, Pak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! di sana poni diri pribadi. Terima kasih telah menonton! Saya pernah wawancara dengan Dirjen Vokasi, Pak Pikan Sakarinto. Ya. Beliau mengatakan bahwa keberhasilan sekolah-sekolah Vokasi ini kuncinya orang pada kepala sekolah. Dan untuk menciptakan kultur, passion, para siswanya itu. karena kalau dari minat awalnya sudah gagal, mereka akan gagal. Nah, bagaimana Bapak menerapkan itu? Bisa dikatakan betul ya, para timah itu bisa juga kurang pas gitu ya. Karena bagi anak pada saat awal itu gagal gitu ya Pak ya, katanya minatnya gagal dan endingnya juga gagal. Ini betul juga. Karena kalau kepala sekolah bersama tim manajemen gurunya itu tidak pandai-pandai memproses seperti dunia nyata yang betul-betul nyata, seperti kehendak masyarakatnya. Maka anak itu akan gagal-gagal betul. Namun kalau kita pandai-pandai harus punya giat, punya jurus-jurus tertentu lah, metode-metode tertentu, anak ini kita bawa ke masa depan, bahwa boleh Anda berpikir waktu itu seperti itu. Tapi sekarang buktikan bahwa ini betul-betul diperlukan di masyarakat gitu. Maka Anda harus terjun secara kapal, terjun secara betul-betul jangan mikir yang masa depan apa ya sesuai dengan di benak pikiran Anda. Ayo mari kita benar-benar melaksanakan penipikan sesuai dengan kita apa yang menjadi cungkutan masyarakat. Maka hotel pun kami proses, kami siapkan anak-anak seperti layaknya hotel-hotel gintang. Jadi Bapak bisa melihat kita juara satu dalam melipat tol itu ya di hotel terus front office-nya. Betul-betul, walaupun tidak ada tanggu, karena ya kompetisi hotel kayak begitu ya di zaman pandemi ini. Anak tetap masuk, riteknya ya tetap bingkuh. Seperti apa, dan tambahannya jangan malas-malas ini. Jadi penjaga di sana juga harus kita ajak mendukung bersama. Atau mumpul ini nafsanah, orang syahtera bayaran. Ya. Uci, maksudnya lah. Jangan lupa. Jangan lupa. Pertanyaan saya selanjutnya begini, Pak. Salah satu tolok ukur, ini juga dari Pak Pikan juga, keberhasilan sebuah sekolah menengah kejuruan itu adalah bagaimana hubungannya dengan industri, supaya siswa bisa praktek, dan memberi kesempatan kepada pengelola atau orang yang sudah bekerja di industri itu untuk mengajak. bagaimana yang terjadi di SMK 1 Cepu ini, Pak? Justru keinginan itu tanpa diminapun oleh Pak Direktur Vokasi, sudah terjadi di SMK 1 Cepu, Pak. Seperti Pak Ropeng itu dulu kan orang hotel. Kita jadikan guru tamu. Tapi lama-lama karena sekolah membutuhkan, ya kita gaji tidak terlalu tinggi, namun sesuai dengan UMR lah, Pak Ropeng. Ngajar aja di Cepu, biar hotel nanti kenjang melamar banyak. Anak-anak kita nanti kan bisa kita siapkan untuk menjadi tenaga awal di sana lebih murah. Akhirnya itu, dan kita bantu lagi dengan hotel-hotel pria yang ada di Bojonegore, di Jogja. Dan hotel memang pasarnya harus bekerja sama, Pak. Menjalin rantai. Jadi mutlak gitu. Karena kalau tidak mendatangkan guru tamu, guru untuk kursus hotel yang nonjauh, agak repot-repot dianggaran, maka kita datangkan guru tamu aja, kita bantang transport, berjalan, di tamu berjalan. Tetapi sekarang kan ada skema, memang pengangkatan orang-orang yang berpengalaman itu boleh, Pak. Iya, tapi kan banyak skema, Pak. Faktanya kan masih sulit juga. Karena PNS aja dibatasi, sekarang P3K yang berbanyak, kita kurang guru ngangkat curi juga belum boleh. Maka guru tamu lah ini solusunya. Dan justru lebih efektif. Lebih sesuai dengan kehendak dunia ngerja. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nanggur buci Dukulem berkain Ojoan menglelamisan Ayo podo Tetipatu ladan Mula aja semutana Nah, yang menarik itu kan dari Bapak kan Pak Fahmi mengkomunikasikan sekolahnya ini melalui media Youtube ya. Nah itu yang membuat saya ingin mewawancarai Bapak. Apa motivasinya sekolahnya Pak? Sederhana sekali Pak. Dulu itu kalau kita kenal yang namanya internet itu kesannya hanya laman, situs gitu. Membuat kesannya sulit. Kok yang buka laman itu siapa? Sekarang itu kan hampir anak kecil sampai orang tua. Tahunya hanya TikTok dan Youtube gitu. Dan Youtube itu tidak usah beli, tidak usah mahal-mahal. Prosesnya sederhana gitu. Maka media komunikasi yang efektif. Youtube dan TikTok. Menurut saya saat ini. Nggak tahu ke depan bagaimana. Nah, sementara ini respon publiknya seperti apa Pak? Respon publik seperti Bapak Fersani di like dan subscribe-nya itu ya belum banyak. Karena kesannya kalau hotel-hotel pemerintah apalagi berbau sekolah ini kesannya kan tidak profesional. Nah, kita akan menggilankan, mengikis itu. Bahwa betul-betul kita kelola secara profesional seperti dunia kerja, dunia industri yang senyata-nyatanya. Kalau bisa di dunia kerja belum ada, sekolah itu yang menjadi pertama kali. Kami sudah mencoba di sekolah kami yang dulu. Maaf Bapak ya, boleh cerita sekolah kami yang dulu. Boleh gampang Pak Silahkan. Sekolah kami pertanian. Rata-rata pertanian itu kan ketinggalan sekolah. Maka kami bersama tim kami, ya Bapak Sudarman itu ya, yang menjadi pegawanya. Kita menanam tanaman buah yang bisa dipanen suatu-waktu. Alhamdulillah seragen SMKM 1 Kedawo, tidak usah menunggu lengkeng e-pop Pak. Lengkeng mau panen setiap bulan itu sudah bukan hal yang mustahil. Ini petani belum ada, jadi teknologi akan dikuasai oleh dunia pendidikan lebih dulu. Seperti pergunaan tindir. Jadi sepul juga begitu. Hotel kami akan kami kewala se-optimal, se-maksimal mungkin. Ya kebetulan dana yang kita pakai kerasional seperti Restri kan dana-dana praktek pendidikan. Memang itu untuk pendidikan, namun outputnya dalam bentuk pembelajaran praktek yang nyata, betul-betul praktek Hotel. Bapak sudah aware ya, sudah sadar menggunakan media digital. Bagaimana dengan siswa-siswa Pak? Kalau siswa saat ini justru tidak begitu masalah. Maka kadang-kadang orang tua kayak begini ketinggalan Pak. Jadi kita mau nggak mau mengikuti anak, terutama transaksi mobil banking itu ya Pak. Ini kan anak-anak muda, anak kami itu. Ya sudah lah, Bapak ketinggalan kalau nggak mau pakai mobil banking. Akhirnya kami mau nggak mau ikut, walaupun kami tahu. Tapi kami dengan mobil banking agak-agak agak. Tapi itu media yang efektif. Dan saat ini memang keuntungannya banyak. Kita ada poin-poin tertentu. 5 tabak gitu aja Pak. 5 itu dari 5 penyedia itu nanti yang datang 5 bareng-bareng 1 riba. Berarti semua. Ini keuntungannya. Jadi semua memang kita arahkan ke digital. Baik Pak, terakhir pertanyaan saya. Bapak berpengalaman sekali mengelola sekolah kejuruan. Salah satu kritik terhadap sekolah kejuruan adalah banyaknya lulusan yang masih menunggu untuk mendapat pekerjaan. Nah ini apa yang Bapak sarankan? Supaya orang sekolah SMK itu cita-cita pertawanya pasti dapat pekerjaan. Ini yang saya tunggu. Saya jadi guru itu mau 21, Pak. Tahun 88, Pak. Jadi kalau sekarang itu sudah 34 tahun, Pak. Jadi guru, Pak. Guru kejuruan lagi. Setelah masa saja, Pak. Jadi orang satu, orang tua. Orang tua itu jangan sampai berpikir anaknya nggak boleh bekerja jauh. Ini-ini yang begitu. Yang kedua, industri jangan terlalu overlah-balah meminta itu. Harus spesial di sini. Ini kalau sekolah itu dituntut untuk peserta bisa-bisa saja. Tapi kan hanya beberapa industri yang masuk. Tapi paradigma berpikir masyarakat kan beda. Sekolah, otomotif, jurusan teknis pegamokor. Ini-ini terlalu membatasi, Pak. Ada yang masuk seolah-olah. Jangan menyalahkan masyarakat. Jadi dunia pun harus tahu. Nanti untuk pengembangan spesialis itu bisa dikaryakan di industri-industri. Jadi jangan pengen penanya saja. Ini-ini kita nggak nyalahkan tapi bareng-bareng. Terus yang satu, pemerintah. Jadi tiga, sebut pantang kamu. Satu, orang tua jangan sampai ganduli anaknya itu nggak boleh bekerja di jauh. Ini sudah salah. Padahal banyak industri-industri di luar lingkungan keluarga itu membutuhkan. Tapi karena jauh keluarga, akhirnya nggak boleh anak-anak nggak semangat motivasi ke sana. Yang kedua, industri itu pengennya instan saja. Sekarang di luar lingkungan itu orang harus andi di bidang geomatika. Gematika berapa sih yang membutuhkan? Sekolah banyak yang buka. Otomotif juga dibatasi hanya sepeda motor saja. Hanya ini. Jadi nggak bisa masuk ke mana-mana. Dunia kerja enak. Tapi sekolah, pemerintah ini nanti kesulitan dalam menyiapkan ini. Yang ketiga pemerintah. Pemerintah itu ya harus tetap sebetulnya. Ini menurut penelitian dari perguruan tinggi, masyarakat kita seperti ini, nanti taruh pertanian, perikanan. Atau pariwisata, hotel, hotel saja. Nggak usah dibatasi hanya front office. Pertanian jangan dibatasi ini hanya perikanan air tawar. Nanti di industri, ia akan berkembang dengan sendirinya dan tugas industri untuk memperdalam spesialisnya. Jadi kita terlalu membatasi Pak. Ini-ini. Jadi batasan-batasan itu harus dipikis. Sehingga kita bisa lalu wasa untuk berkembang. Baik. Terima kasih sekali Bapak Pak Fahmi Khoiruman, Sarsena Pertanian, Magister Teknik, Kepala SMKN 1 Cepu. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk mendorong memotivasi siswa-siswa yang sekolah di sekolah menengah keseluruhan, termasuk memotivasi orang tua dan mudah-mudahan didengar oleh pemerintah yang membuat kebijakan. Sekali lagi terima kasih, sukses Pak Fahmi. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Bambang. Terima kasih telah menonton!